Nah, kita masih membahas tentang pengapuran sendi. Jadi suatu penyakit yang sebetulnya suka dianggap sama dengan pengerapusan tulang. Padahal beda ya, kalau pengapuran sendi itu terjadinya kerusakan atau menipisnya tulang rawan sendi dok ya. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa penyakit osteoartritis juga disebabkan karena pengaruh genetik atau turunan. Ini ada juga nih yang mengatakan bahwa orang dengan kolesterol tinggi beresiko terkena osteoartritis. Ini fakta atau mitos? Mitos. Mitos. Jadi untuk kolesterol jadi gini, kan saya tadi sudah sempat sebutkan bahwa ilmu kita ini berkembang. Jadi sudah banyak senter-senter yang melakukan penelitian terhadap hubungan antara kadar kolesterol yang tinggi dengan terjadinya peradangan pada sendi atau osteoartritis ini. Jadi baik dari luar maupun dari dalam negeri menyimpulkan bahwa tidak ada korelasi antara peningkatan kadar kolesterol atau kadar kolesterol yang tinggi dengan terjadinya osteoartritis ini. Jadi memang itu sampai detik ini belum ada hubungan. Jadi ilmu ini kan berkembang, kita nggak tahu ke depan. Baik dokter. Nah, ini juga masyarakat juga penasaran ya dok, ya mungkin bertanya-tanya nih. Apakah osteoartritis ini ada hubungannya dengan kalsium dokter? Nah, pengenungan kalsium di usia muda. Nah, ada hubungannya? Nah, tadi kan seperti dokter Haikal sudah sampaikan bahwa kalau untuk kalsium ini kan dia lebih ke arah tulang ya. Jadi dia, problemnya nanti adalah osteoporosis atau pengroposan. Jadi kalau osteoartritis ini problemnya di sendi. Sendi itu ada pelapis namanya tulang rawan. Kalau kita makan sop kaki kambing itu pasti di ujungnya itu ada yang bening-bening itu. Nah, itu tulang rawan ya. Tulang rawan itu yang mengalami penipisan. Kalau kita, gampang sebetulnya, kita anggap seperti ban mobil saja. Kalau masih baru pasti kembangnya masih bagus. Kalau sudah lama dipakai, kilometer itu 80 ribu pasti botak dia sudah. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Itu yang terjadi pada pasien-pasien atau penderita pengapuran atau osteoartritis. Jadi berbeda ya, nggak ada hubungannya dengan kalsium. Iya, dok. Walaupun katanya memang menyerang perempuan atau yang usia lanjut. Nah, ini ada juga mengatakan bahwa penyakit ini juga bisa menyerang orang dewasa muda, dok. Nah, ini apakah ada kals, dok, untuk mengalaminya? Ada, ada. Jadi selain dari tadi sempat kita sudah bahas mengenai faktor genetik, faktor usia, ya. Usia muda bukan tidak mungkin ini tidak terjadi. Bisa saja. Karena apa? Apabila terjadi cedera pada sendi tersebut, yang paling sering itu memang yang menumpu beban tubuh. Lutut, panggul, pergelangan kaki. Bukan tidak mungkin pada sendi bahu. Apabila terjadi cedera, sehingga tulang rawan pelapis daripada si sendi tadi itu rusak, Nah, itu adalah presiden untuk terjadinya pengapuran pada sendi tersebut atau osteoartriti. Jadi, jangan berpikir bahwa usia muda tidak mungkin terjadi. Walaupun kasusnya tidak sebanyak kasus karena aging atau karena faktor usia. Jadi, mungkin. Ada kemungkinan kerasan. Dota, untuk cara mengatasinya bagaimana? Ya, maka dari itu menengah yang usia muda tadi, kalau sudah misalnya ada cedera, jangan diabaikan. Lekas berkonsultasi kepada dokter untuk dilihat apakah ini ada kans untuk ke arah osteoartritis. Nah, untuk treatment, untuk treatment dipijat itu pada kondisi osteoartritis sebetulnya tidak disarankan. Ya, karena osteoartritis atau pengapuran ini kan terjadi suatu proses peradangan pada daerah sendi tersebut. Apabila kita melakukan pemijatan, ya di luar misalnya di tempat dukun atau apa, dilakukan pemijatan di situ, itu akan menstimulasi terjadinya peradangan kembali. Jadi, sebaiknya kalau memang sudah ada keluhan tersebut dan memang sudah bisa mengirangi, oh ini sepertinya ke arah pengapuran, segera berkonsultasi ke dokter atau tempat pelayanan kesehatan terdekat untuk dipastikan, karena pengapuran ini juga punya derajat. Dia ada derajat-derajatnya yang kita acu dari ronsen. Ada grip 0, grip 1, 2, 3, dan 4. Nanti, pengobatan kita akan mengacu kepada derajat ini. Jadi, pada derajat 0, mungkin hanya kita kasih obat saja ya, derajat 1, 2, 3, kita akan lihat. Sampai mungkin kepada derajat yang paling berat, yaitu pengobatannya dengan, mau tidak mau, dengan tindakan operasi. Betul. Nah, dok, ini tipsnya dok, untuk masyarakat terkait osteoartritis. Dan mungkin ada petunjuk terakhir, apakah semua orang ketika dia bertambah usia, pada akhirnya akan menderita osteoartritis? Silahkan, dok. Jadi, saya jawab yang pertanyaan terakhir dulu. Manusia menua, mau tidak mau kita tidak bisa elakkan. Seperti rambut kita akan keluar putihnya juga pada masanya. Jadi, osteoartritis ini, kalau yang prosesnya karena aging, itu akan terjadi pada semua orang. Tapi, setiap orang berbeda-beda. Ada yang mungkin pada usia 40, ada yang usia 50, 60, 70, bahkan mungkin 80. tergantung kepada nanti juga derajatnya. Mungkin dia kena umur 70 baru derajat 1. Sedangkan yang lain, umur 40 sudah derajat 3. Jadi, tiap orang itu akan kemungkinan terjadi pada setiap orang. Nah, mengenai tips, jadi, kalau seandainya kita sudah bisa mengetahui bahwa kita punya keluhan, nyeri, sering bengkak, sering kaku, duduk lama, begitu berdiri, sulit. Harus diam dulu sebentar untuk menunggu stretching. Kita sebaiknya melakukan kontrol ke pusat pelayanan terdekat. Setelah itu, untuk pengobatan, biasanya kita bagi menjadi pengobatan makan. Kita berikan obat-obatan anti peradangan untuk menurunkan peradangannya. kita bisa lakukan pelatihan pada otot-otot untuk stretching maupun muscle strengthening yang paling penting. Karena penguatan otot-otot dengan otot yang kuat, otomatis beban terhadap sendi itu akan terdistribusi ke otot juga. Dia akan ambil alih. Sehingga beban ke lutut itu, ke sendinya akan lebih berkurang. Jadi, sebenarnya banyak tip-tip yang bisa kita berikan. Baik, dok. Terima kasih untuk penjelasannya, dok. Sama-sama. Sama-sama. Nah, makanya penting sekali untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi Anda karena tulang dan sendi akan menunjang aktivitas kita sehari-hari. Betul, selama Dr. Heikal. Dan juga untuk pemirsa, kita masih akan berbagi tips lainnya di hidup sehat. Jadi, jangan lupa untuk tetap saksikan hidup sehat mulai dari hari Senin sampai hari Jumat pukul 9 sampai jam 10 pagi hanya di TV One. Dan ingat, tetap progres dan lakukan vaksin booster. Amin-mamit, Dr. Heikal. Selama Dr. Sabrina. Indonesia, hidup sehat.